Intro Sebanyak 28 orang santri dan santriwati Taman Pendidikan Quran atau TPQ Al-Fitra Tamiang Layang Wisuda Khadmil Quran kegiatan tersebut digelar di Gedung Pertemuan Umum Matawara Tamiang Layang pada Kamis 23 Mei 2024 Selain santri dan santriwati yang didampingi orang tua Hadir pula asisten dua sekretaris daerah Berto Timur Amrullah yang mewakili pejabat bupati Indra Gunawan Tokoh agama Habib Harun Bahashim Perwakilan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Atau BKPMRI Berto Timur Para ustad dan ustajah serta undangan lainnya Kepala Sekolah Taman Pendidikan Quran Al-Fitra Muhammad Yasir Dalam sambutannya menyampaikan Jumlah santri dan santriwati yang diwisuda berjumlah 28 orang Yakni 11 orang laki-laki dan 17 santriwati atau perempuan Dirinya berharap kepada santri dan santriwati yang sudah diwisuda Dapat melanjutkan pelajaran Al-Qurannya Di kelas atau tingkat tahfiz atau penghapal Al-Quran Pada kegiatan wisuda tersebut ditampilkan berbagai keterampilan Santri dan santriwati untuk menghibur dan memberiakan kegiatan Apresiasi yang setingginya kepada seluruh peserta wisuda Dapat penghapal Al-Quran 2024 Yang telah mengerasaikan penghapal Al-Quran Barusan tadi Dan juga kami berikan apresiasi yang setingginya kepada seluruh walisantri Yang sudah disebarah hadir Dan juga yang sudah ikut membimbing Memberikan support Memberikan putar jumlah peserta wisuda Yang sudah dikumpulkan tadi Berjumlah 28 santri Sekitar 11 orang yang putra ataupun santri Dan sisanya adalah santriwati Kemudian juga Risi kami ingin sampaikan bahwasannya Jumlah keseluruhan santri TPG Alpitrah Sampai saat ini berjumlah 271 santri dan santriwati Ada pun jenjang Di TPG Alpitrah ini ada tiga jenjang Yang pertama jenjang pa'ud Dan yang kedua tilawati jilid Dan yang ketiga Al-Quran Dan setelah Al-Quran dilanjutkan dengan tafizul Quran Oleh sebab itu Para wisuda Para santriwati yang sudah diwisuda Nanti kami harapkan Untuk bisa meneruskan Pembelajaran Al-Quran nya Di kelas tafiz Ataupun di tingkat tafiz Alhamdulillah Ada beberapa santri yang sudah kita tampilkan Mensembahkan tafiznya tadi Itu adalah Di antara santri-santri Yang mengikuti kelas tafiz Dan sampai saat ini Santri yang mengikuti kelas tafiz Berjumlah 28 santri Dari Kabupaten Barto Timur Kalimantan Tengah Ahmad Fahri Zali Haji Suryansya Jurnal TV Jurnal TV Jurnal TV Terima kasih.